Ketika kita mendengar nama Eutikus, saya percaya kita pasti ingat dengan peristiwa yang ada di dalam Alkitab. Eutikus ini sebenarnya namanya cukup baik, artinya beruntung. Kisah Rasul Pasal 20, ayat 9 saya akan bacakan. Sembilang seorang muda bernama Eutikus duduk di cendela, karena Paulus amat lama berbicara. Orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya, akhirnya ia tertidur relap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Yang ada di benak kita ketika mendengar nama Eutikus ini adalah Eutikus jatuh dari cendela ke bawah dan ia mati. Kalau orang ini atau Eutikus ini sangat jahat atau buruk adanya saudara, mungkin enggak dia itu terima musisat. Jadi kalau kita baca sampai akhir saudara, sesungguhnya Paulus mau menolong dia, karena ada sesuatu yang tentunya baik. Kenapa dia mau duduk di cendela, itu tingkat tiga Alkitab jelas mengatakan. Mungkin enggak orang tua yang duduk di cendela itu. Pengkotbah Pasal 12, ayat 5. Juga orang menjadi takut tinggi. Nah orang muda terbalik saudara, dia masih kuat, dia masih begitu banyak menyimpan adrenalin saudara. Kadang-kadang apa yang ia tempuh tidak dipertimbangkan dengan mata-mata. Dia duduk memilih di cendela. Sepadat-padatnya orang yang ada di situ. Saya percaya kalau dia bukan orang muda, tidak akan memilih tempat di situ. Maka sebenarnya ini hal yang positif menurut saya. Jadi dia di cendela, lantai tiga sampai tengah malam. Ada enggak pemuda kalau tidak punya hati mau melakukan itu? Hanya untuk mendengarkan perkataan Paulus. Hari ini banyak pemuda untuk berlama-lama mendengarkan firman Tuhan. Itu justru sedikit. Umumnya saudara, orang-orang muda itu mau berlelah-lelah untuk kesenangan pribadi. Mau duduk berjam-jam, mau nongkrong. Mungkin sampai malam suntuk saudara. Tapi untuk nongkrong bahas firman Tuhan sampai larut malam. Satu jam saja. Kotbahnya mungkin. Lama lima menit. Sudah gelisah saudara. Maka mestinya orang muda itu bisa mengambil sikap yang paling baik. Maka di dalam Masmur pasal 119, ayat yang ke-9 dikatakan dengan jelas. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Kita sebagai orang muda tentu banyak resiko. Kalau kita mau rajin melayani terus menurut seminggu full ibadah. Ini akan berdampak pada karir dan masa depan orang muda. Eutikus ini gak pikir panjang saudara. Tapi yang jelas dia bertaruh untuk masa depannya. Jadi sangat rohani sebenarnya. Nah sikap inilah yang harusnya ada dalam benak dan hati orang-orang muda. Harus berani mengambil banyak resiko untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi selain dia itu berada di tingkat atas. Dia ternyata tidur pulas di situ. Dia mencoba bertahan. Tapi dia tidak dapat menahan kantuknya. Eutikus ini tahan, tahan, tahan. Akhirnya Alkitab Macarna tertidur. Jadi ini adalah kelemahan manusia secara umum saudara. Ada keterbatasan fisik. Eutikus ini sedang berjuang melawan kelemahan yang ada di dalam dirinya. Dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 5 dan 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Eutikus sebenarnya adalah wujud orang yang mau berjuang mengalahkan kelemahannya dan keterbatasannya itu. Kitab Yaakobos mencatat orang itu dicobai oleh dirinya sendiri saudara. Keinginan itu terbuahi. Maka itu jadi dosa. Dan dosa itu berbuah menjadi maut saudara. Maka kalau kita mau berjuang mengalahkan kelemahan-kelemahan yang ada pada kita. Tentu kita masih bisa survive saudara. Kita berjuang sebenarnya di dalam Tuhan. Eutikus ini juga merupakan satu contoh yang baik sebenarnya. Semangatnya baik saudara. Tapi memang dia itu kalah dalam melawan kelemahan yang ada dalam diri. Ini ketidakbijaksanaan dia. Tetapi selain daripada itu kita bisa melihat semangat dia untuk berjuang melawan rasa ngantuk itu luar biasa. Maka mustahil untuk mengadakan kekuatan diri. Kita perlu kekuatan Tuhan untuk mendukung itu. Sehingga kita itu boleh berjuang saudara. Melawan keinginan-keinginan yang ada di dalam hidup kita. Alkitab mengatakan karena dia itu berada di lantai atas. Lantai tiga dia dalam keadaan tidur pulas. Maka ketika ia jatuh nyawanya hilang. Tetapi kalau kita mau bandingkan saudara. Samuel ketika tidur. Nah kita bertanya telah tidur. Begitu dipanggil. Dia bangun. Sampai ketiga kalinya. Sesungguhnya hatinya itu bangun. Meskipun dia itu tidur. Rohaninya itu hidup. Eutikus pun kita bisa melihat ya. Dia itu tertidur saudara. Dan firman Tuhan tentunya tidak masuk ke dalam hatinya. Kisah Rasul pasal 20. Ya 10 dan 11 ya. Setelah Eutikus ini dibangkitkan dari kematian. Dia tidak langsung pulang. Jadi Paulus kotbah lagi saudara. Dia naik ke lantai tiga kembali. Nah seyogianya Eutikus ini juga ikut bersama-sama naik ke atas. Dan Alkitab sangat baik menulisikannya saudara. Tidak dikatakan Eutikus ini kembali duduk di cendela itu. Artinya Eutikus ini belajar saudara. Dia pernah jatuh dari cendela itu. Dia tidak mau duduk di situ lagi. Maka ini mengindikasikan satu langkah perubahan yang sangat baik. 2 Petrus pasal 2 ayat 20-21. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Tetapi terlibat lagi di dalamnya. Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik. Jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Dalam kehidupan rohani juga sama. Harusnya kita yang sudah diselamatkan. Sudah terima firman kebenaran. Jangan sampai karena hal-hal yang kecil kita itu larut dalam bujukan itu saudara. Kita terjerembab dalam pesta pora yang mendatangkan murka Allah. Tetapi kita harus tahu angin sepoi-sepoi itu juga dapat meninabobokan eutikus. Jangan sampai kita juga demikian. Hal-hal yang sebenarnya membuat kita sejuk sesaat. Tetapi kita harus tahu bahwa itu juga yang seringkali meninabobokan kita. Membuat kita terlenam. Maka sebenarnya itu peringatan bagi kita semua. Jangan sampai kekayaan dan kemiskinan itu sama-sama menghimpik kita saudara. Sehingga kita sulit untuk berharap kepada Tuhan. Kehilangan iman kepada Tuhan. Maka semangat yang dilakukan oleh eutikus ini mendaklah kita telah adani saudara. Sehingga berharap kita boleh mendapatkan satu pembaruhan seperti eutikus ini. Seringkali kita bisa jatuh dari lantai tiga saudara. Tetapi ketika Tuhan sudah membangunkan kita kembali saudara. Kita harus tahu kita jangan duduk di situ lagi. Kita jangan kembali lagi ke sauna itu saudara. Karena sauna itu akan lebih membuat kita menderita. Amin.